Pengalaman Jokowi yang mengalami persaingan sengit dengan Prabowo hingga berimbas kepada keterbelahan dua kubu pendukung di Pilpres 2014 dan 2019 memberikan hikmah mendalam. Jokowi tidak ingin persetuan politik di tataran elit merembes jauh hingga ke akar rumput. Upaya meredam politik tensi tinggi dengan upaya merekansiliasi kubu Prabowo ke dalam pemerintahannya pasca Pilpres 2019 merupakan legasi Jokowi terhadap pendewasaan demokrasi di Indonesia. Saya tidak yakin, andai Prabowo yang disokong Gerindra dan PKS serta PAN berhasil memenangkan Pilpres 2019, apakah akan juga merangkul Jokowi dan PDIP? Butuh kenegarawan level tinggi untuk bisa bersikap seperti Jokowi, mengajak dan menempatkan rival terberatnya di dua kali kontestasi menjadi pembantu terpercayanya. Jokowi ingin dan berharap Pilpres 2024 tidak lagi meninggalkan keterbelahan di masyarakat karena beda pilihan politik. Jokowi ingin mengawinkan dua pilar kekuatan politik, PDIP dan Gerindra bisa bersatu di Pilpres 2024. Andai duet Ganjar Prabowo terjadi di Pilpres 2024, maka jalannya Pilpres 2024 akan bisa dipastikan hanya berjalan satu putaran. Anies dipasangkan dengan siapapun akan sulit berlagam menghadapi duet ngeri-ngeri sedap Ganjar Prabowo. Hal yang menjadi pertanyaan, mengapa harus Ganjar Prabowo? Mengapa duet itu tidak dibalik menjadi Prabowo-Ganjar? Dalam logika politik berdasar raihan suara dan potensi kekuatan elektoral akan sangat logis jika memasangkan duet Ganjar Prabowo. Dengan penguasaan kursi PDIP di parlemen mencapai 128 kursi dibandingkan 78 kursi Gerindra, wajar politik capres diberikan kepada kader PDIP. Analogi yang paling mudah, perai emas terbanyak tentu berhak menyandang juara pertama di kelas men, sementara perai emas yang lebih sedikit berada di urutan di bawahnya. Hasil survei capres yang paling banyak dipilih di periode April-May 2023 memperlihatkan kendali arus suara terbanyak diambil alih Ganjar Prabowo. Sementara Prabowo mengikutinya di urutan kedua. Elektoral Prabowo yang sempat naik berkat endorsement Jokowi mulai turun bertahap, sementara elektabilitas Anis mulai nyaman di posisi ketiga. Indikator politik yang menggelar survei di Maret 2023 merilis simulasi tiga nama capres menempatkan Ganjar dengan 38 persen, Prabowo di peringkat kedua dengan 27 persen, dan Anis di posisi terakhir dengan 26,8 persen. Saiful Mujani Research dan Consulting dalam surveinya di pekan kedua Mei 2023 menempatkan Ganjar dengan raihan elektoral 39,2 persen, Prabowo 32,1 persen, dan Anis 19,7 persen. Masih ada 8,9 persen yang belum menentukan suaranya. Andai suara mengambang tersebut disembar merata kepada tiga calon, Ganjar masih mendapat raihan pertama. Survei carta politika terbaru juga di Mei ini menempatkan Ganjar di puncak dengan 36,6 persen, Prabowo meraih 33,2 persen, serta Anis konsisten di posisi terakhir dengan 23 persen. Suara yang masih abu-abu tinggal 7,2 persen. Upaya Jokowi menjodohkan Ganjar dengan Prabowo identik dengan kesulitan menyatukan Cristian Ronaldo dengan Lionel Messi dalam satu klub sepak bola yang sama. Andai Prabowo bisa bersikap legowo dan bersedia menjadi pandito dengan mendampingi Ganjar sebagai wakil presiden, betapa indah kisah romantisme PDIP dengan Gerindra seperti romansa Megawati dengan Prabowo di Pilpres 2009. Saya yakin, andai Prabowo mendapat masukan yang objektif dan suara yang jernih, serta bukan bisikan yang menina bobokan dari orang-orang di ring pertamanya, Prabowo akan memiliki rekam jejak sukses nan abadi. Dari tiga kali kalah di tiga kali Pilpres 2009, 2014, dan 2019, diangkat Jokowi menjadi Menteri Pertahanan yang sukses membantu Jokowi, serta menjadi wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo berdasar saran Jokowi pula. Mungkin Prabowo dan elit-elit Gerindra lupa, semangat tempur kader PDIP dan P3 semakin membuncah di daerah-daerah. Pakai komando Megawati untuk merapatkan barisan demi memenangkan Ganjar kini dalam tahap gaspol. Tidak ada istilah bahwa akar rumput PDIP dan relawan Ganjar bersama relawan Jokowi sekarang ini dalam posisi gigi satu atau persneling satu. Kekuatan PDIP yang berkelindan dengan pendukung Jokowi sudah dalam posisi siaga empat untuk memenangkan Ganjar. Gerakan politik dari pintu ke pintu terus dilakukan simpatisan Jokowi dan kader-kader PDIP serta sumbangsi P3. Saya khawatir jika elit-elit Gerindra terus menggosok Prabowo untuk terus maju di kontestasi Pilpres 2024 dengan melupakan jalinan kerjasama yang apik antara Gerindra, Jokowi, PDIP sepanjang periode kedua kepemimpinan Jokowi maka bisa jadi kemungkinan TGTB terwujud. Konflik terbuka antara Gerindra dan PDIP akibat sikap sama-sama tidak mau mengalah demi kemenangan karena ego politik dan syahwat kekuasaan yang besar justru akan merugikan kedua belah pihak. TGTB alias Mati Siji Mati Kabeh atau tewas satu wafat semua mungkin saja terjadi jika kubu Anis Baswedan dengan cerdik bisa memanfaatkan situasi konflik terbuka antara pendukung Prabowo dengan loyalis Ganjar Pranowo. Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, itu yang dibutuhkan. Demikian kata Jokowi saat acara puncak musyawarah rakyat musra di Istora Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu. Begitu kira-kira, artikel ini adalah penggalan tulisan Ari Junaidi yang telah tayang di kompas.com dengan judul Ganjar dan Prabowo antara Gaspol dan TGTB. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.